Sidang kasus dugaan merintangi penyidikan kejari Tanjung Jabung Timur dalam kasus korupsi KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Tengku Ardiansyah menjalani sidang dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Persidangan PPKOR Pengadilan Negeri Jambi. Dalam hal ini, penasihat hukum terdakwa angkat bicara bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak paham Undang-Undang Advokat. Tengku Ardiansyah terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kejari Tanjung Jabung Timur dalam kasus korupsi KPU Tanjung Jabung Timur menjalani sidang dengan agenda tuntutan pada hari Senin 20 Juni 2022 di Persidangan PPKOR Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Yandri Roni, Tengku Ardiansyah dituntut oleh Jaksa selama 5 tahun penjara kekurungan penjara. Atas hal tersebut, seusai sidang, penasihat hukum terdakwa Budi Asmara mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak paham akan Undang-Undang Advokat. Dirinya melanjutkan bahwa apa yang dilakukan terdakwa merupakan bagian dari tugas advokat. Selain ternyata Jaksa Penuntut Umum pun tidak paham dengan Undang-Undang Advokat. Apa yang dilakukan oleh Tengku Ardiansyah itu adalah bagian dari tugas sebagai advokat. Kemarin didengung-dengungkan bahwa ada tarik-menarik, trikut-menyikut, dan segala macam. Kemana itu? Berhali. Sekarang markas selesai skedul-skedul yang jadi masalah Tengku mempengaruhi. Alangkah bodohnya seorang advokat kalau saatnya dapat panggilan, tidak mengereksi panggilan itu, dan langsung saja datang. Kami profesional, kami dibayar untuk itu jasa kami memberikan aktif hukum itu untuk mempelajari itu. Kami akan memilah bahwa ini datang, ini tidak datang, ini boleh datang, ini tidak datang, itu tugas advokat. Nah, pertanyaannya ternyata sekarang, Jaksa Penuntut Umum pun tidak tahu tentang Undang-Undang Advokat itu. Tugas-tugas kami itu. Tengku Ardiansyah sudah profesional melaksanakan tugas-tugas. Dalam dakwaan, Tengku didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Iqbal, Jek TV, melaporkan.